Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak pakai lama kita menuju ke slide yang pertama Ayo memahami bacaan Yuk kita baca bersama-sama yuk Hari menjelang sore Udin mengajak teman-teman bermain bersama Udin bermain di sungai dekat rumah Edo Saat musim kemarau air sungai menjadi dangkal Tinggi airnya sebetis Edo Ayah Edo mengizinkan mereka bermain di sungai Jika tidak dangkal mereka dilarang bermain sendiri Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Dayu Dayu hendak menjemput Lani dan Siti Dayu dan teman-teman akan menari di balai desa Oh ternyata anak-anak ini mempunyai rencana Anak laki-laki akan bermain di sungai Sedangkan Dayu bersama Siti akan menari di balai desa Yuk kita lihat kegiatan mereka Hore saatnya bermain air Wah ini loh anak laki-laki Ternyata mereka sedang bermain air Di situ kita bisa lihat Ada beberapa langkah kegiatan yang mereka lakukan Langkah yang pertama Udin, Beni dan Edo berdiri di dalam air sungai yang dangkal Nah kemudian mereka di langkah yang kedua Menggerakkan kaki kanan-kiri secara bergantian Lalu di gambar yang ketiga Mereka melakukan kegiatan duduk di dalam air Ih dingin ya Kemudian di gambar yang keempat Langkah berikutnya adalah mereka meluruskan kakinya sambil duduk Wah ternyata di langkah yang kelima Mereka menggunakan alat permainan yang mengasihkan Yaitu lempar bola Oke anak-anak Kalian bisa ya bermain seperti mereka Tapi awas ya hati-hati Nanti ada yang terpleset Nanti bisa luka kakinya Oke anak-anakku Yuk kita menuju ke slide yang berikutnya Nah disini kita akan belajar tentang kalimat ajakan ya Kalian sudah pernah kan melakukan kegiatan seperti ini Nah pada gambar yang pertama ini Kalimat ajakan yang tepat adalah seperti ini Ayo kita bermain air Edo Oh iya disini ternyata ada Edo dan Udin Yang sedang melakukan permainan Ya bermain di air Awas hati-hati ya anak-anak ya Kemudian di gambar yang berikutnya Ada teman-teman yang sedang bermain peta umpet Nah kalimat ajakannya adalah Ayo Benny cari kami sekarang Oke anak-anak kita menuju ke slide yang berikutnya ya Mari bermain membuat kalimat Wah seru banget ini Apa ya yang sedang mereka lakukan Oh disini ada Lani, Benny dan Udin Mereka belajar bermain membuat kalimat Buatlah kalimat ajakan dari kata air Kata si Lani kepada Benny dan Udin Lalu Benny menjawab Saya tahu kalimatnya Ayo kita bermain air Nah Udin juga punya ternyata anak-anak Kalimatku kata si Udin Mari menjaga sumber air bersih Nah di gambar yang samping kanan Ini Lani mempunyai Lani mempunyai gambar Buatlah kalimat ajakan dari gambar ini Nah Siti dan Ido berusaha untuk menjawab pertanyaan Lani atau tantangan Lani Kata si Edo Kalimatku ayo kita belajar menari Lalu kata Siti Mari kita menari bersama-sama Anak-anak pasti bisa ya Seperti mereka Belajar membuat kalimat Oke anak-anak Kita menuju ke slide berikutnya ya Mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku Kemarin kita sudah belajar Mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku ya Nah disini Dayu mempunyai Tabel yang berisi nama-nama benda Ada bola bekel Gantungan kunci Dan penghapus Dia sudah melakukan penimbangan terhadap Benda-benda tersebut Nah ini loh hasil timbangannya Bola bekel ternyata hasil timbangannya adalah 6 putir kelereng Sedangkan gantungan kunci 2 putir kelereng Dan penghapus 1 putir kelereng Nah sekarang kita jawab pertanyaan yang di sebelah kanan ya Ustada sudah kasih jawaban disitu Benda manakah yang paling berat Jawabannya adalah bola bekel Mengapa? Karena hasil timbangannya adalah 6 putir kelereng Kemudian yang nomor 2 Benda manakah yang paling ringan Penghapus Penghapus Karena beratnya hanya 1 putir kelereng Di nomor 3 ada A dan B Untuk yang A Kita urutkan benda dari yang paling ringan Maka jawabannya adalah Penghapus Gantungan kunci Lalu pola bekel Lalu pola bekel Sedangkan yang B Urutkan benda dari yang paling berat Maka jawabannya adalah pola bekel Gantungan kunci Lalu penghapus Oke anak-anak sudah paham ya Karena kemarin juga sudah dijelaskan oleh Ustada di PPT yang sebelumnya Nah inilah anak-anak alat ukur berat tidak baku Kita bisa menggunakan Gantungan baju atau hanger Ustada sudah jelaskan ya Kemarin di pembelajaran zoom Dan di PPT yang sebelumnya Cara mengukur benda dengan alat ukur tidak baku Kalian perhatikan di nomor 1 ini Siapkan alat penimbang Lalu yang kedua Letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan Kemudian yang ketiga Masukkan benda-benda yang akan diukur Di salah satu plastik Kalian bisa menggunakan gantungan baju Ataupun penggaris dan balok Seperti pada gambar di slide ini Oke anak-anak Ustada harapkan kalian mengerti ya Oke sekarang kita akan menuju ke slide yang berikutnya Yaitu diskusi tentang musim kemarau Masih ingat kan apa itu musim kemarau Ya benar sekali Musim kemarau adalah musim di mana Hampir setiap hari tidak pernah turun Hujan Oke sekarang kita baca Pada musim kemarau Setiap hari cuaca cerah Udara terasa panas Dan hujan tidak turun Kemarau yang panjang Dapat menyebabkan kekeringan Di beberapa tempat Mengalami kesulitan air bersih Dayu dan teman-teman sedang berkumpul Bertukar cerita Tentang tugas mencari sebuah gambar Gambar tentang berita kekeringan Di berbagai tempat Gambar itu dibawa ke sekolah Gambar itu akan ditunjukkan kepada teman Ternyata Dayu bersama teman-teman Sedang mendiskusikan Atau membicarakan tentang musim kemarau Mereka ingin membuat Apa mencari gambar Yang berhubungan dengan musim kemarau ya Oke sekarang kita lihat ya Gambarnya ini loh Kondisi pada saat musim kemarau Kalian lihat gambar yang sebelah kiri Ini adalah kondisi pada saat musim kemarau panjang ya Tanah retak-retak seperti ini anak-anak Kemudian yang di sebelah kanan ada gambar Bapak-bapak yang sedang mencari air Sulit mencari sumber air Jadi mereka harus berjalan jauh ya Untuk bisa mencari air bersih Kemudian di gambar yang berikutnya Ada tanaman banyak yang mati Mengapa? Karena hampir setiap hari tidak pernah turun hujan Dan kemudian sumber air tanah juga sudah mulai menipis Sehingga kondisi tanaman Seperti ini anak-anak banyak yang kering ya Kemudian mati Lalu Di sini ada gambar Ibu-ibu yang antri air bersih Jadi ember-embernya Atau bak-baknya Di tata rapi Kemudian diisi air bersih Tapi harus antri ya Kondisi seperti ini Akan kita lihat Di musim kemarau panjang Nah ini Kalian bisa lihat ya Ada gambar sungai yang kering Jadi sungai ini Pada saat musim hujan Itu airnya melimpah Sedangkan pada saat musim kemarau panjang Airnya tinggal sedikit Nah kemudian yang sebelah kanan ini Nelayan tidak bisa mencari ikan di sungai Karena apa? Karena airnya dangkal Sehingga Perahu mereka tidak bisa berlayar Oke anak-anak ya Itu adalah beberapa gambar Yang menunjukkan kondisi Pada saat musim kemarau Nah ini anak-anak Teman-teman kita sedang berbicara Tentang cara menghemat air bersih Setelah digunakan Tutup keran dengan rapat Kata si Udin Lalu Siti berkata Jika keran bocor Segera diganti Dayu bertanya Mengapa harus diganti Hidu menjawab Agar air tidak terbuang Nah anak-anak ya Ternyata cara menghemat air bersih Seperti ini ya Bagaimana sih gambarnya Yuk kita lihat Ini loh Cara menghemat air bersih Jika kita di sekolah Atau di rumah Lihat keran air di kamar mandi Sedang menyala Sedangkan bak air sudah penuh Sebaiknya segera kita matikan Ini sebelah kiri ada tetesan air Kita matikan ya Kerannya Nah kalau yang ini Sikap yang salah Jangan ditiru ya Anak-anak ya Sudah mengerti dan sudah tahu Kalau keran airnya Terbuka Sedangkan baknya itu Sudah penuh Dibiarkan saja Ini adalah perbuatan yang salah Atau sikap yang Salah Oke anak-anak Ustada harapkan kalian Bisa Memahami materi hari ini Baiklah Alhamdulillahirrobilalamin Kita sudah selesai belajar Di tema 8 Subtema 2 Pembelajaran 4 5 dan 6 Oke pesan Ustada Don't forget to pray on time Don't forget to recite holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And be careful Bye bye anakku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh